Pemirsa membangun struktur partai hingga ke tingkat ranting jadi target DPD Partai Perindo Morowali dan Morowali Utara Sulawesi Tengah. Sementara di Nusa Tenggara Timur, Partai Perindo mengelar diskusi untuk mendengarkan aspirasi para pemuda. Menguatkan struktur organisasi dalam Partai Perindo, DPD Morowali dan Morowali Utara melakukan rapat konsolidasi. Konsolidasi ini untuk mencapai target memenangkan partai bernomor urut 16 pada Kertas Suara Pemilu 2024 mendatang sehingga bisa menjadi partai pengusung. Kalau partai tidak ada struktur, itu kosong. Makanya setelah itu saya menyampaikan ketua wilayah, kita harus melakukan konsolidasi. Maka orang yang menjadi unjung tombak melakukan konsolidasi bahwa apa adalah struktur DPD dan DPD. Itu dulu yang diperhatikan. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemuda berindo menggelar diskusi bersama. Diskusi pemuda ini mengangkat peran dan tanggung jawab pemuda untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa. Pemuda adalah usul penting bangsa dan jumlah pemuda di NTT juga sangat besar. Dan kita harus mempersiapkan agar mereka juga kompetitif untuk menghadapi perekonomian dunia dan juga dinamika perekonomian di Indonesia. Diskusi pemuda berindo diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan elektabilitas partai berindo di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Ainews melaporkan.